Oke setelah di dua episode sebelumnya kita sudah berhasil mengalahkan John Jones dan juga Glove Tessera disini kita langsung naik peringkat kontender tiga di kelas light heavyweight juara bertahannya masih dipegang oleh Saint Brooks jadi kita bakal ngecek fight kita berikutnya kalau melihat dari performance dan juga histori fight kita harusnya kita sudah mendapatkan title fight di penjalan fight berikutnya jadi langsung saja kita cek ya fight kita di episode kali ini namun kita masih harus bersabar kita hanya diberikan satu tawaran kontrak yang tidak bisa kita tolak dimana kita ditawarkan main card fight melawan Corey Anderson entah apa yang ada di benak Dana White kenapa kita belum diberikan title shot kita bakal ngambil fightnya overall dia 91 gue juga nggak tahu kenapa padahal feeling gua harusnya Daulede sudah harus mendapatkan title shot ya lagi-lagi kita harus sabar coba kita cek dulu ya five contender siapa sih ada Corey Anderson yang bakal kita lawan Daniel Kormer belum kita lawan yang belum kita lawan Oke jadi kayaknya kita emang harus bertemu beberapa fighter dulu ya kayak Alexander Gustafson juga bagus Jon Jon sudah kita lewati dan kayaknya memang anggapan dari presiden UFC kita belum pantas untuk mendapatkan title shot jadi apa boleh buat kita bakal langsung ambil training kita untuk melawan Corey Anderson dan kita bakal ngambil training campnya kita harus tetap berproses tetap sabar ya kita ambil stand-up fight padahal gue udah menggebu-gebu untuk mendapatkan title fightnya langsung kita ambil heavy heavy backhands dan gua bakal ngambil yang easy kemarin ada yang nanya Kenapa nggak ngambil yang medium yang medium di sini best rank kita C jadi kita bakal ngambil yang easy ya karena sini best ranknya ah tetap kita upgrade dan peksa juga tadi udah gua upgrade juga sedikit jadi nggak perlu kita upgrade lagi kita balik training camp lagi kita ambil latihan ground untuk persiapan bottom termdrills kita ambil Oke kita simulat lagi baru mungkin kita ambil stand-up fight di quickstrike ya Aduh masih belum dapet kita loh title shot title shot Kenapa sulit banget digapai Oke mari fokus ke fight kali ini kita bakal melawan fighter peringkat 5 di kelas light heavyweight kita cek dulu main card fight siapa yang bakal jadi main event untuk fight kali ini Korea melawan Amanda Nunes main eventnya perempuan woman division ya dan kita berada di main card fight daulah day melawan Corey Anderson jadi please kita harus tetap bersabar Oke Mari kita masuk ke fightnya di UFC 215 dan fight pertama kita di episode kali ini Oke video fightnya melawan Corey Anderson segera gua lumayan kecewa sih ke penjadualan fightnya karena enggak tahu kenapa presiden UFC kayak belum percaya ke daulah day padahal kalau melihat dari historified kita kita udah membantai monster-monster di kelas light heavyweight ya dan sejauh ini kita belum terkalahkan ya mungkin ada aspek lain yang dilihat dari presiden UFC ya kenapa dia belum memberikan kita title shotnya apakah kita kurang menjual juga kok fans kita berkembang berkembang pesat yang lumayan banyak enggak tahu lah kita tinggal nunggu title shot doang ini di kelas sini emang ya memasuki octagon Corey Anderson kayaknya dia jago di wrestling juga berada di blue corner dengan peringkat masih di bawah daulah day ya gua berharap padahal episode kali ini kita bisa memainkan title shot tapi ya sudah lah ya kita memang harus melewati fight demi fightnya untuk bisa ditahap mendapatkan title shot kalau udah sabar banget kita loh ini dia fighter kita berada di di red corner as sudah berada di peringkat tiga light heavyweight setelah mengalahkan enreduk tesera dan semoga divide kali ini kita bisa masih meneruskan trend positif kita belum terkalahkan sejauh ini ya devastating one punch knockout one punch knockout power let's go at delivering a single blow to end the fight knockout power sekarang deskripsi kita udah mulai berubah nih kayaknya nih setelah lah istri fight kita banyak mengalahkan fighter-fighter dengan cara boom ya KO memasuki octagon Hai yang baru saja mendapatkan kenaikan ranking di kelas light heavyweight sekarang kita berada peringkat tiga jadi let's go semoga kita masih bisa meneruskan trend positif kita di kelas ini ini dia start dari kedua fighter 28 tahun melawan 30 tahun dengan tinggi badan lebih tinggi dia dengan berat juga lebih berat dia jangkauan unggul dia 6 inch Oke kita nggak masalah sebenarnya sama jangkauan ya bahkan kita sudah pernah melawan orang yang jangkauannya lebih unggul jauh daripada kita itu John Jones kita dengarkan open announcing ya 16 kali kemenangan 7 kali kekalahan kita harus bener-bener ngekao ini orang sih biar sekalian aja Presiden UFC ngeliat ya biar dia nggak ngasih di lawan kita sembarangan lagi gitu langsung kasih kita championsnya kapan nih 15 kali kemenangan belum pernah kalah let's go digelar tiga ronde lagi ya karena kita belum juga mendapatkan tetel shot let's go ini dia ronde-ronde nya Daulede versus Corey Anderson dia juga tadi memiliki background wrestling ya jadi kita harus hati-hati sabar anjir baru mulai udah ditunting kita last leap come on oh mampus lu come on sabar kita harus nunjukin juga nih eh Dana White salah ngasih kita lawan nih gua abisin dengan cepat nih harus nih biar kita next fight bener-bener langsung dikasih title shot gitu loh eh ayo menang tapi harus sabar stamina harus dikontrol mampus Rosimo taunting siap siap jaga-jaga ya dia bakal ngambil tag down takutnya nih kan kan anjir lah bener-bener gak sempet ya terlalu fokus striking kita scroll ambil pokoknya kalau kita dibawa ke ground udah cari jalan keluar kita langsung bangun langsung get up looking for the single nice lumayan point take down he gets into full up nice work from the bottom by Anderson oke eh sabar come on come on bagus oke masih berada-ada dia melakukan striking terus come on down lady terus eh oke tarik dulu tarik dulu sabar gua takut nguras stamina kita malah di ground ya gak jangin striking di stand-up fight aja dia mana taunting lu come on aduh anjing-anjingnya masuk sabar kita abisin nih orang biar gak ada lagi monster-monster yang harus dikasih lawan kita di light heavyweight sebel gua gak dikasih-kasih title shot anjir oh up cut rampus keras aduh overan kita terlalu jauh sabar aduh jangan ramain juga sih ini takutnya malah stamina kita terbuang sia-sia anjing high kicknya masuk brazilian kick keras come on come on jauh mampus defense ambil ambil back side langsung kita serang dia keadaan ke stun ini terus terus come on oh yes dia kadang ke stun dia coba ngambil takedown langsung kita tinggal takedown tadi ya dan kita dapat posisi back side langsung kita sikat kita hajar nice victory tenang masih kita kontrol ini ringkat 5 please langsung title shot lah nah itu tunjuk dia lagi nunjuk dia now it's boleh deh loh kasih gua title shot let's take one more look at the end of the fight here this is a vicious series novdo langsung disikat lagi sekali lagi mantap-mantap kemenangan kita berikutnya kita diberikan konten derima padahal kita ada peringkat 3 harusnya kan kita mintanya title shot ya makanya kita ko dia biar langsung ya nggak ada mikir-mikir lagi langsung ngasih nih juaranya kita lawan gitu ya jadi kita baru balik lobbynya kita cek semoga kita beneran langsung dikasih championsnya lah please lah semoga bener aja kita diberikan champions di kelas ini ya dan ini dia recap fightnya main eventnya menang wih amanda dunes kalah dan performance of the night didapatkan dari woman division juga fight of the night didapatkan si empang kalah melawan bug oke kita balik ke lobbynya oke kita udah nyampe lobbynya dan kita lihat perkembangan rank kita daulede sudah menjadi top contender 1 please please next fight enggak ada yang lain selain championsnya di atas kita semoga bener aja ya please 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 langsung kita cek aja wuhh ada cutscene semakin membuat gue percaya kalau ini adalah title shot Daniel Cormier apakah ini fight challenge lagi astaga come on lah kita udah peringkat 1 nih gue takutnya ini fighter challenge lagi dan kita akan ketemu Daniel Cormier gimana dia jago banget di ground ya dan kaksinya dia lu lihat sendiri itu beberapa kali di takedown lawan dan juga menghabisi di ground hook kita lihat siapakah lawan yang diberikan come on ah memang kita harus sabar sepertinya sih memang kita harus sabar kita emang harus bener-bener lawan monster-monster di top 5 contendernya dulu ya ya moga mau harus kita terima lagi nih melawan Daniel Cormier fighter peringkat 4 dan background dia tuh ngeri banget ya dia ground finisher dan semoga kita bisa survive lawan orang ini ya freestyle wrestler dia tuh stylenya dengan overall ratingnya 98 kita terima dan semoga setelah fight inilah kita lah title shot lah please lah Dana White lah ya udah gak sabar dahulah deh astaga astaga ternyata di fight sebelumnya si John Jones yang baru saja kalah melawan kita dia malah dapet title shot anjir dia malah dikasih title shot padahal dia baru saja kalah melawan kita dan tentu saja John Jones menang di title shot tersebut dan dia sekarang new championsnya di kelas light heavyweight tapi ini gak apa-apa ini bakal jadi menurut gue bakal jadi epic ya dimana new championsnya adalah John Jones dan John Jones adalah salah satu orang yang paling ngeri di kelas ini gitu loh bahkan bisa gue bilang yang paling hebat dibandingkan DC juga ya di relive nya jadi kalo emang nanti kita dapet title shot kita bakal ketemu new championsnya yaitu John Jones ya ini bakal jadi lebih seru gitu loh oke jadi gak apa-apa kita lawan dulu Daniel Cormier disini dan ini bakal jadi next challenge yang sangat luar biasa yang sangat sulit menurut gue ya dia dikit-dikit pasti langsung ajakin ke ground ya atau mungkin main cleanse jadi kita bakal ngambil training camp kita bakal ngelatih ground striking kita sih ground striking top drills berarti ya top game ya disini ground and pound kita ambil yang easy dulu kali ya kita ambil latihan sebelumnya kita belum pernah ngambil latihan ini dan disini kita harus ngambil karena mempersiapkan diri untuk melawan Daniel Cormier ambil stack guard ambil stack guard ambil stack guard ambil stack guard masuk lagi that's it nice job we gotta work there come on side control good soften them up come on improve position masuk top mount nice postur up aduh poin kita berkurang terus ah 480 dapetnya rating apa ya rating B oke lah kita continue kita ambil training camp lagi baru kita ambil latihan power kita Daniel Cormier ngeri banget cok dia double champ diri live-nya light heavyweight dan juga heavyweight walaupun divide nya dia kalah sama John Jones tapi beltnya tetep diang dapet ya karena John Jones ketahuan pake doping kita ambil cleanse take down defense apakah sudah pernah kita latih oke kita ambil yang medium jaga-jaga nih kita bener-bener jaga-jaga kita fokus melawan Daniel Cormier divide kedua kita di episode kali ini let's go ini dia ada fight card nya main event nya lagi-lagi woman division dan kita berada di main card jadi langsung saja kita masuk ke fight nya let's go let's go ini dia fight nya daulah dia melawan Daniel Cormier jangan macem-macem Daniel Cormier ini fighter yang ngeri banget ya cuman bentuk badannya aja yang begini ya tapi aslinya tuh buset dah dia monster anjir dia double champ di kelas light heavyweight dan juga heavyweight dan saat masa jayanya dia rivalnya dia yaitu John Jones yang sekarang jadi championnya di universe ini ya itu mereka rivalitasnya tinggi banget tuh bahkan tiga kali ketemu Daniel Cormier karena tiga-tiganya kalau gak salah deh iya tiga kali ketemu tiga kali kalah dan dua kali John Jones kegap eee memakai doping kalau gak salah ya karena itu udah lama banget jadi kalau yang tau boleh koreks gue mungkin di kolom komentar kalau ada kesalahan memasukkan tagon ini di lawan kita Daniel Cormier lihat badannya udah kayak bapak-bapak buncit biasa kan tapi skill ground nya striking nya mungkin yang ikutin UFC udah tau lah ya kehebatan ini orang dan fighter kita akan datang sebagai seorang eee berarti mempertahankan ini yang kita posisi ya karena kita berada di corner dan ranking kita berada di peringkat 1 sedangkan DC berada di peringkat 4 ya come on come on semoga kita masih bisa menang dan dapat title shot ya kalau kita kalah dan gak dapet title shot gila kentang banget sih ini sih kentang parah karirnya standing wrestling belum pernah kalah sejauh ini tapi belum dapet title shot juga emang kampret Dana White kampret Presiden UFC kasih aku title shot please gila di United Center start dari kedua fighter fight Cormier 28 melawan 41 tahun oke jangkauan unggul kita berat badan lebih berat dia tinggi badan sama dan gua saranin buat yang belum nonton part sebelumnya cek aja link deskripsi disitu udah ada playlistnya jadi tonton dulu part-part sebelumnya baru lanjut ke part kali ini biar storynya nyambung gitu ya ini kita dengarkan octagononsernya ini Daniel Cormier 24 kali kemenangan 4 kali kalah Daniel DC Cormier Daniel DC Cormier Daniel DC Cormier aduh ngeri sih badan kita posturnya agak-agak mirip ya tapi mendingan fighter kita dikit sih lebih musclenya lebih kelihatan lah 16 kali kemenangan belum kalah sejauh ini dan bisa dikatakan rekor kita adalah yang terbagus di divisi ini gua gak tau divisi lain ya let's go kita bakal masuk ke round one-nya melawan Daniel Cormier feeling gua ini fight bakal jadi sulit jadi kita harus mempersiapkan diri dan juga punya game plan yang matang lagi-lagi kita bakal ngajakin dia stand up fight ya skill boxing dan berusaha menahan tag down-nya dia oke oke sabar good sabar come on kombinasi pukulan good oke terus dia masih terus bertahan apakah dia mancing stamina kita biar keluar semua ya awas nice good come on come on come on gak boleh deh anjig keras banget nih itu body tadi dia mulai agresif awas kan kelihatan pertama dia oh shit oh shit terus-terus mencoba melepaskan diri kukul anjir waduh susah banget lepas asli gak bisa lepas kita dengan cleanse-nya dia oh my god please oke lepas sabar udah berdarah udah ulang day overrun keras aduh ya ampun slam tag down anjir keras banget astaga oh my god score please cover under good mencari poin kita dengan tag down nice keras album dari side control come on come on dole astaga itu transisi apa gila wah salah gua ngajakin dia ground drill postura please very nice take guard oh kok oke udah tarik dulu tarik jatuh di bawah lu liat sendiri tadi transisinya dia gila banget yah up cut aduh malah dia gak up cut masuk masuk lagi berapa blockingIZER nice jab operan kita masih ditahan try to time a straight right nice operan masuk upper cut masuk udah nice combination sabar gila terus di press kita ya enggak dikasih jarak come on nice combination kemantau lede you can see this is part of the game bagus utilize the jet anjing ga sempurnaan please bisa get up oh yes hit him with the jab flip good the one to the school uppercut keras dua kali he's doing a really good job overhand masih diblok and landing a good series of strikes good good dua kali up cutnya mana nice keras Wow pede pede Ronde satu kita pede menang ya walaupun kita dislam tak down tadi tapi striking kita banyak banget masuk signifikan strike kita tadi tekniknya ngeri banget sih orang boom and here's another clean lagi sobek lipis kita anjirlah baru Ronde satu kita masuk Ronde keduanya you can really see how awesome that round was by these highlights terfokus sedikit ngapa-ngapan tapi harusnya masih bisa kita kontrol ya stamina kita that's clean left hand that's clean left hand that's clean left hand badan good good kombinasi bagus udah udah mulai deh nice nice block by cool nice beberapa serangan badan good kuka gua nih come on okay bagus banget nice mom let's go let's go jadinya jatuh please beautiful knockout racing rancis keren banget sumpah ini knockdown paling satu spying yang pernah gue lakukan keren banget knockdownnya anjir knockoutnya keren men lu lihat kan tadi ketika kita landed di kolor keren dan dia udah kehilangan kesadaran terjatuh dan kita lanjutkan dengan berikutnya mantap noledik keren banget sih keren banget sih Huas gua menang kayak gini great angle here boom boom lagi-lagi kita akhiri dengan groundhook ya untuk memastikan lawan tidak sadar dan beruntungkan wasit udah udah enggak ada alasan lagi buat Dana White untuk tidak memberikan daulah day title shot itulah John Jones beautiful now God beautiful now God Hai mantap men yang gue bilang tadi enggak ada alasan buat denawat lagi untuk nggak memberikan kita tershot di next fight dan juga next episode berarti agar kita sudah melakukan dua fight di episode kali ini jadi gua akan mengakhiri episode kali ini kita akan bertemu di next episode mudah-mudahan title shot terima kasih semuanya yang suka dengan video jangan lupa like sup biar nggak ketigakan part berikutnya jangan lupa subscribe nyalakan lonceng notifikasi I'm doledek thanks for watching and I'll see you in the next video I was in the face now I always have my card up hands on my face I learn to cope with the pain I know the people think I'm trying to get attention but in reality I'm trying to send a message I know there's kids out there that are going through the same thing and if you want them I hope to help your suffering just know it will get better and these feelings do not be the same no they don't stay the same I don't wanna make you feel bad